Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Wado. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di negara Chile di tahun 2020. Seorang gadis bernama Amber Cornejo, dia berusia 16 tahun saat kejadian di tahun 2020. Amber tinggal di keluarga yang berdinamika keras, di mana ibu Amber yang bernama Denise memiliki hubungan dengan seorang pria yang bernama Ulysses Cornejo. Dari hubungan itu, Denise melahirkan Amber di tanggal 14 Februari di tahun 2004 silam. Denise tidak pernah menikah dengan Ulysses dan setelah kelahiran Amber, mereka memutuskan untuk berpisah. Tidak lama setelah berpisah dengan Ulysses, Denise menjalin hubungan lagi dengan seorang pria bernama Juan Carlos Perez Aguiris. Menurut Denise, dia mengenal Juan sebelum Amber lahir. Dari hubungan Denise dan Juan, Denise pun melahirkan dua orang anak dari Juan, dan anak pertama mereka tinggal bersama dengan Denise. Sedang anak kedua mereka meninggal di usia 4 bulan. Diketahui jika bayi Denise yang berusia 4 bulan meninggal itu, karena Denise tidak mengurus bayi itu dengan baik, hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Pemerintah mendengar informasi jika Denise tidak mengurus anaknya dengan baik, maka pihak pelayanan anak mendatangi rumah Denise dan membawa anak keduanya ke rumah perlindungan anak. Setelah setahun anak Denise dilawan di rumah pelayanan, Denise berpisah dari Juan pada tahun 2009, dan Denise setelah berpisah dari Juan, dia mengambil kembali anaknya yang ada di rumah pelayanan. Menurut Denise, hubungannya dengan Juan sangat tidak sehat, di mana setiap pertengkaran pasti ada kekerasan dalam rumah tangga. Namun walaupun berpisah, mereka tetap saling berkomunikasi, karena Denise dan Juan, mereka harus berbagi waktu untuk mengurus anak mereka. Terkadang Juan yang datang ke rumah Denise untuk menemani anaknya, terkadang Denise yang mengantarkan anaknya ke rumah Juan. Denise akhirnya pindah dari rumah itu dan tinggal di rumah tantenya dengan Amber dan anak dari Juan. Pada bulan September di tahun 2012, Amber di sekolah mengatakan kepada gurunya jika dia memiliki seorang teman yang menjadi korban kekerasan seksual. Gurunya pun langsung menghubungi ibu dari teman Amber untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan anaknya. Ibu dari teman Amber pun tidak begitu faham apa yang dikatakan oleh guru dari anaknya. Ternyata setelah dijelaskan, korban kekerasan seksual itu adalah Amber sendiri. Guru Amber pun langsung menelpon Denise dan mengabarkan tentang apa yang diceritakan oleh Amber, dan Denise mengatakan jika dia tidak tahu tentang kejadian tersebut. Pada tanggal 27 September di tahun 2012, Amber dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan kekerasan seksual. Dan hari itu juga polisi membawa Amber ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan. Amber mengatakan jika pelaku pelecehan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Juan Carlos, yaitu mantan kekasih ibunya. Amber tidak mau mengatakan itu kepada ibunya karena Denise adalah tipe wanita yang tidak begitu peduli. Bahkan Denise tidak pernah ngobrol dengan anaknya dan tidak mau tahu apa yang terjadi dengan Amber. Amber tidak akan bercerita dengan ibunya jika tidak ada sesuatu yang penting, begitu juga dengan Denise tidak suka menyapa anaknya atau menanyakan apa yang anaknya rasakan. Amber akhirnya dikirim ke sebuah klinik untuk terapi karena keadaannya yang sangat tidak stabil. 25 November di tahun 2013, Juan didakwa sebagai tersangka pelecehan terhadap Amber dan di pengadilan itu dia dinyatakan bersalah. Di sana hakim mendapatkan bukti jika di tahun 2012, Juan telah memperkaus Amber di saat Denise tidak ada di rumah. Hakim menjatuhi hukuman selama 3 tahun penjara dan 10 tahun bebas dalam bersarat. Juan dikenakan denda juga untuk membayar biaya terapi Amber dan juga dilarang untuk mendekati Amber. Amber menurut teman-temannya, dia adalah tipe anak yang sangat bahagia dengan hal-hal yang kecil saja, seperti jalan bersama dengan teman-temannya dan juga berdansa di dalam kelas. Amber walaupun telah melewati masa kecil yang begitu sulit, dia tetap bersemangat untuk menjalani hidupnya. Amber tidak pernah merasakan sosok seorang ayah yang dia punya hanyalah ibu yang tidak peduli dengan dirinya. Amber mengatakan jika setelah Juan mendekam di penjara, dia merasa bebannya terangkat dan dia juga sedikit mendapat ketenangan. Denise mengajak kedua anaknya pindah ke tempat yang lebih jauh untuk memulai kehidupan baru mereka dan saat itu Amber sangat senang sekali karena dia fikir dan dia mengharap jika ibunya akan lebih dekat dengan dirinya. Di sana ternyata Denise dan kedua anaknya pindah ke tempat seorang pria yang bernama Hugo Bustamenci, yaitu kekasih baru Denise. Amber di rumah itu tidak mendapat perhatian atau kasih sayang dari keluarga barunya, maka dia memilih untuk tinggal di rumah tantenya yang bernama Marita Garcia. Marita mengatakan jika Amber datang ke rumahnya itu, dia terlihat sangat bahagia. Dia selalu bercerita dengan apa yang dia lakukan, juga dia memiliki mimpi yang sangat besar. Menurut Marita, Amber sangat bersemangat untuk melanjutkan sekolah dan dia sangat bahagia berkumpul dengan teman-temannya. Namun ketika dia harus mengunjungi ibunya, dia akan mengeluh dengan seribu alasan. Pada tanggal 29 Juli di tahun 2020, Denise di saluran telpon mengatakan kepada Amber untuk dia mengambil jatah uang bulanannya yang telah dia terima dari ayah kandungnya, yaitu Ulysses. Amber keluar dengan buru-buru dan dia pamit kepada tantenya. Namun beberapa jam kemudian, Garcia baru tersadar karena dia melihat semua barang-barang Amber masih berada di kamarnya. Di sana ada tas, ada handphone, ada headphone yang biasa Amber bawa. Amber biasanya tidak akan pernah keluar rumah tanpa membawa barang-barang tersebut. Dan saat itu, Amber belum juga kembali pulang. Karena tidak biasa Amber pergi tanpa membawa tasnya, maka Garcia segera menghubungi Denise dan menanyakan tentang keberadaan Amber. Denise mengatakan jika Amber sudah meninggalkan rumahnya dan hanya datang sebentar pagi itu untuk mengambil uangnya. Amber tidak diketahui keberadaannya dan Maria Garcia segera menelpon polisi dan melaporkan hilangnya Amber. Pencarian pun dilakukan oleh warga dan juga polisi hingga beberapa hari di area lokal juga di wilayah sekitar itu. Dalam pencarian itu juga ada drone, helikopter, anjing pelacak, juga puluhan sukarelawan ikut turun ke jalan untuk mencari Amber. Investigasi pun dibuka dalam kasus hilangnya Amber dan polisi menelusuri kemungkinan apa yang terjadi dengan Amber. Saat polisi membuka file tentang keluarga Denise, mereka menemukan nama Hugo Busmanti Perez muncul ke permukaan dari database kriminal. Hugo pada tahun 2005 silam dipenjara karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki dari pasangannya yang saat itu korban masih berusia 9 tahun. Dari kasus itu, Hugo memukuli anak dirinya, mencekik, dan juga menyembeli leher korban. Hugo untuk menyembunyikan jasad korban, dia memasukkan jasad itu ke dalam tong besi yang berisikan kapur dan air. Polisi tidak begitu menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada tahun 2005 itu, namun dari tindak kejahatan tersebut, Hugo dijatuhi hukuman total selama 27 tahun penjara. Seharusnya Hugo masih dipenjara hingga pada tanggal 26 Januari di tahun 2032. Namun Hugo mendapat pembebasan bersarat di tahun 2016. Dari kejahatan Hugo yang begitu tragis, dia hanya mendekam di penjara selama 11 tahun, kurang dari setengah masa hukuman. Protes besar-besaran pun terjadi di sepanjang jalan di pengadilan Cili untuk hukum tidak melepaskan Hugo dari tahanan dan itu semua untuk keadilan korban. Pada tanggal 6 Agustus di tahun 2020, penyidik menggeledah rumah Hugo dan Deniz dan di sana mereka menemukan jasad Ember. Hugo hari itu juga langsung ditahan atas dugaan sebagai tersangka utama atas pembunuhan terhadap Ember. Namun Deniz, ibu Ember, dibebaskan oleh polisi setelah beberapa jam dia menjelaskan di ruang interogasi. Deniz mengatakan jika Hugo adalah pelaku utama atas kasus kematian anaknya. Deniz menambahkan jika dia berani membuka mulut, maka Hugo mengancam akan memendam tubuhnya di lantai rumah itu. Keterangan Deniz ini menjadi kunci apa yang terjadi kepada Ember. Menurut Deniz, pagi itu Ember datang untuk mengambil uangnya dan setelah itu dia pergi. Setelah Ember meninggalkan rumahnya, Deniz dan anaknya yang dari Juan, mereka pergi ke apartemen baru karena mereka merencanakan untuk pindah. Deniz mengatakan bahwa Ember setelah keluar, dia kembali lagi ke rumah itu untuk mencari handphonenya karena mungkin dia pikir handphonenya ketinggalan di sana. Saat Ember kembali pulang ke rumah Yugo, Deniz sudah tidak ada di rumah itu dan yang ada di sana hanyalah ayah dirinya atau Yugo. Sore harinya saat Yugo mendapat berita dari pihak kepolisian, jika Ember menghilang, dia langsung menelpon Deniz dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Kesokan harinya saat Deniz pulang dari apartemen menuju ke rumah Yugo, Yugo menelpon lagi dan mengatakan jika dia telah memperkaus Ember dan juga telah membunuhnya. Menurut Deniz, Hugo mengatakan dengan sangat detail apa yang dia lakukan kepada tubuh korban. Yugo mengatakan jika pagi itu Ember datang kembali ke rumahnya untuk mencari handphonenya, namun Yugo tidak tahu di mana handphonenya itu berada. Ember sedikit marah dan akhirnya mereka bertengkar dan Yugo mengambil kain lalu menyumpah mulut Ember hingga Ember tidak dapat bernafas. Setelah Ember tidak sadarkan diri, Yugo melepaskan semua pakaian Ember dan melakukan apa yang dia mau dengan tubuh korban. Puas dengan apa yang sudah dia lakukan, Yugo menggali lubang di ruang tengah sedalam 53 cm. Karena jasad Ember terlalu panjang dan besar, maka Yugo memutuskan untuk mengambil gergaji dan pisau dari dapur lalu memotong tubuh korban. Yugo memisahkan korban menjadi 15 bagian dan dia menggali lubang sebanyak 3 tempat di lantai rumahnya di ruang tengah. Dan disanalah dia mengubur tubuh korban dengan plastik berwarna hitam. Polisi harus membongkar lantai kayu di rumah Yugo untuk menemukan jasad korban yang terpendam sedalam 53 cm. Berita kematian Ember hingga ke telinga Ulysses, yaitu ayah kandung Ember. Ulysses setelah mendengar kematian anaknya, dia langsung melaporkan ke kantor polisi jika dia sangat yakin Denise adalah otak dari pembunuhan anaknya tersebut. Penyidik yang menangani kasus kematian Ember mencari bukti di tempat kejadian dan disana ditemukan banyak cairan merah di kamar mandi. Penyidik tidak dapat mengidentifikasi jejak Denise di hari kejadian karena Denise dan Yugo mereka tinggal bersama di rumah itu. Penyidik tetap menyatakan jika Yugo adalah pelaku utama dan Denise dinyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Ember. Seiring berjalannya investigasi, penyidik semakin curiga karena Denise dapat menceritakan dengan sangat detail kejadian demi kejadian dan alur perkataannya pun sama dan tidak pernah berubah dari awal. Penyidik mengatakan hanya orang-orang yang terlibat dapat membeberkan sebuah situasi atau kejadian yang sangat kompleks tanpa mengubah versinya. Pada tanggal 24 September di tahun 2020, Denise akhirnya ditahan karena dia diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan Ember. Penyidik menyelidiki handphone milik Denise dan di hari kejadian ternyata Denise tidak meninggalkan rumah Yugo seperti yang dikatakan di versi awal bahwa dia pergi ke apartemen baru dengan anak dari Juan. Begitu juga dengan SMS dan panggilan telepon yang ada di handphone Denise menunjukkan bahwa dia berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Banyak pula saksi yang meyakini jika Denise adalah otak dari pembunuhan Ember. Persidangan Yugo terjadi di tanggal 14 Juli di tahun 2021 dan di sana, Yugo dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup di negara Cili adalah hukuman minimal selama 40 tahun penjara. Maka terdakwa tidak dapat mengajukan pembebasan bersarat sebelum dia menjalin hukuman selama 40 tahun penjara. Menurut Yugo di persidangan, Denise bukan hanya di sana namun dia juga berpartisipasi dalam semua proses yang dia lakukan. Bahkan Denise merencanakan semua bagaimana dia akan memanggil korban dan apa yang akan dia lakukan lalu bagaimana dia akan menyengkirkan korban. Denise memegang tubuh korban untuk Yugo memperkaus Ember dan setelah korban tidak sadarkan diri, Denise juga berpartisipasi dengan Yugo untuk menikmati tubuh Ember. Tidak ingin kejadian itu terungkap, Denise pun mengambil bagian untuk menggali salah satu lubang yang ada di lantai dan juga Denise memisahkan tubuh anaknya. Pada bulan Desember di tahun 2021, Denise akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersarat. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.